Utang perusahaan Evergrande, utang korporasi terbesar sepanjang sejarah manusia. Raksasa properti Cina Evergrande tiba-tiba menjadi sorotan dunia selama beberapa waktu terakhir. Pasalnya, perusahaan ini memiliki utang penggunung, jumlahnya mencapai 300 miliar USD atau setara 4.277 triliun rupiah. Hal itu langsung membuat pasar keuangan Cina bahkan global geger karena menimbulkan resiko gagal bayar. Evergrande dikabarkan tidak mampu lagi melakukan pembayaran bunga pinjamannya. Problem khas kapitalisme Korporasi di dunia kapitalisme bertumbuh besar. Kita perhatikan di atas, dari segi utang besarnya hampir menyamai besarnya utang sebuah negara. Hal ini merefleksikan besarnya bisnis yang mereka jalankan. Besarnya bisnis ini karena di dalam kapitalisme tidak ada pembatasan kepemilikan. Sebuah korporasi di dunia kapitalisme bisa saja memuasai sumber daya alam yang besar dan memiliki konsesi belahan baik tambang atau hutan. Resiko ini langsung membuat pasar keuangan terjermembab dalam krisis. Teringat lagi dengan kasus Lehman Brothers, bank raksasa Amerika Serikat yang bangkrut dan memberi dampak krisis keuangan dunia pada 2008. Merilis suara.com, dalam sejarah manusia tidak ada perusahaan yang memiliki utang lebih besar dari Evergrande hingga saat ini. Pada pertengahan tahun 2020, sebuah studi merangkumkan keuangan 900 perusahaan terkemuka di dunia. Dalam studi itu diteliti korporasi yang memiliki utang terbesar. Disimpulkan, Volkswagen menempati urutan pertama di dunia sebagai perusahaan yang paling banyak berhutang. Utang Volkswagen tercatat dalam studi ini selilai 192 miliar USD atau sama dengan 2,8 kuadriliun rupiah. Fakta menariknya, jumlah utang itu pada tahun tersebut lebih besar daripada utang beberapa negara Seperti Afrika Selatan sebesar 180 miliar USD atau 2,6 kuadriliun rupiah Dan Hungaria 101 miliar USD atau setara dengan 1,4 kuadriliun rupiah Untuk diketahui, utang Indonesia hingga akhir Mei 2021 mencapai 400 miliar USD Di dunia kapitalisme, sebuah korporasi bisa saja memiliki utang yang sangat besar Karena kebebasan yang dianud kapitalisme Kebebasan kepemilikan, kebebasan bidang usaha, dan kebebasan pasar modal Negara dalam kapitalisme hanya bertindak sebagai regulator Karena itu sangat mungkin bisnis, aset, dan utang korporasi sangat besar Di balik krisis Evergrande, ini menyadarkan kembali dunia Bahwa sistem kapitalisme membuat korporasi menggelembung Namun bisa membawa sebuah negara tenggelam dalam krisisnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!